Kita cari yang stabil, paling stabil itu Yang mana? Paling nitik Oke, belum satu lubang Oke, mantap, masih satu lubang kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu lubang, salam cedar Oke, seperti biasa saya akan ngetes akurasi senapan angin Ini senapan angin apa? Inilah bucat efek atau bisa sebut efekron mahameru Ini dengan laras pilihan, ban-ban pilihan ya Oke, ini mantap sekali Ini pesenannya bos Andika Pratama di Kabupaten Kuantan Singingi Dari Kuantan Singingi ya Ini pesenannya predator, eh predator efekron mahameru Oke, kita tes ya pak bos Ini saya ngetesnya pakai peluru aircrest seperti biasa Nah, kita masukkan, kita tutup Nah, kita buatkan satu lubang dulu sini Oke, di sana ada satu lubang Cantik sekali Lubangnya itu robeknya gak terlalu besar ya Jadi cantik Oke, mantap masih belum satu lubang Oke, mantap masih satu lubang kawan Nanti bisa dilihat di kamera yang ini Oke, ada sedikit groupingan Ini gini kawan Oba-oba Oke, koplung di atasnya itu Angin berapa ini Coba lagi ya kawan Oke, jadi satu lubang Oke, mantap masih belum satu lubang Tambahin Oke, mantap masih belum satu lubang ya kawan Tambahin Nah, ini sudah bisa satu lubang ya Satu lubang itu entah berapa kali shot Nah, masih satu lubang kawan Nah, ini pakai Hercules Ini seandainya pakai yang model tanan gini Itu dia ada groupingan kawan Kalau cocoknya pakai Hercules Kita tambahin satu kali lagi Oke, mantap masih belum satu lubang Cantik sekali ya kawan Terus ini Barangnya Ini untuk barang putih Untuk ke pelangganya Ini untuk laras ini Bajar simros Panjangnya 65 Sana port damnya sudah kepasang Jadi tenang Gak usah khawatir Bila port damnya itu Enggak center Enggak lurus Bisa dilihat Dan lurus Sali Untuk tabung ini Jenang 500 cc Terus di sana ada cincin Dan juga terdapat spare part itu ya Di sana itu Juga ada cancel kongkang Ini cancel kongkangnya Bisa di kiri Bisa di kanan Ini ada safety trigger-nya Safety trigger itu Fungsinya untuk pengaman kucuh ya Ini kita coba Door Enggak bisa ya Kalau ke depan Door gitu ya Oke Sudah ya yang ini ya Oke ini ya Pak Bos Ini posenannya Bos Siapa ini Posenannya Bos Andika Pratama Nah ini ya Senapanmu Dan tadi akurasinya Tadi sempat ada Satu titik Itu berapa peluru Tiga peluru ya kawan Tiga peluru itu nitik Terus habis itu ke atasnya Ke atasnya Terus kita setting lagi Terus hampir Tadi kayaknya Udah lima peluru lebih ya Kalau gak salah Itu bisa nitik 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 Jadi itu Kemungkinan besar Dia baru Menyesuaikan Alurnya Gitu ya Oke ya Untuk senapan ini Pembuatannya Sudah full CNC ya kawan Terus dalemannya Ini hammernya Sudah stainless Terus telan powernya Ini pun juga stainless Estat fan valve-nya Juga sudah stainless ya kawan Jadi untuk Hammer Ini dan ini itu Anti karat Karat-karat gak bakal ada ya kawan Terus untuk Duralnya Ini dural Seri 7 Yang terbaik saat ini Yang paling keras Gitu ya Untuk Ketebalan Chamber ini Berapa mili Kita coba tes Nah ini ada Skate mark Skate mark Ini berapa 26 mili ya kawan Jadi untuk Apa Meminimalisir Keretakan pada Cumber ya Jadi Sudah dural seri 7 Dengan ketebalan 26 mili Kurang-kurang Dikit ya Ini bisa dilihat 26 Mas Skate mark Emang rada jelek Oke Dan juga ini Sudah ada Safety triggernya Sudah dicambur ya Ini Biasanya Kawan-kawan pada cari Safety trigger Yang dicambur Mas Nah ini yang dicambur Ini kalau kebelakang Ini safety ya Ini gak ada Tandanya Gak masalah ya Intinya ini Kebelakang itu Safety Kalau ke depan ini Bisa judar Atau free Dior gitu Wah suaranya Senyap sekali ya kawan Oke Terus untuk Tempat pengisian Ini pakai mini kupler Nah ini ya kawan Sudah pakai mini kupler Waradak keras Maklum baru Biasanya ini harus dicongkel Kawan Congkel gini Nah ini ya Ini tutupnya Ini Dia kalau dibuat Apa Gampang itu Mudah Lepas ya kawan Terus untuk tabung Ini tabung Genom Atau tabung Venom 500 cc Jadi Muantap Untuk Kapasitas angin Dia Lebih banyak Ini Kenapa Kalau setelan power Wirit Ini bisa sampai 50 kali shot Itu Cuman Kurang 500 psi Kalau gak salah Kemarin saya coba Itu Wirit Tapi ya Untuk nembak Itu jarak-jarak Dekat Kalau jarak jauh Itu pastinya Nguacak ya kawan Karena dia kurang power Dia Peluru kebawaan Jadi Membutuhkan power Yang besar Kalau mau Untuk Long rank Gitu ya kawan Oke Untuk Popor Ini Popor Ini popor Bahan apa Ini popornya Bahan kayu Sonokeling Kalau disana Bahasanya apa ya Kalau disini Sonokeling kawan Dia kuat Tapi cuman Radak Radak Berat Gitu Tapi ya Dianya Jaminan oke Untuk kayunya Sangat keras Ini Saya Pakai teleskop Andalan Saya Ini Markle Ukuran 416 Kali 44 Ya kawan Ini Kalau mau order Ini Harga 950 Dan untuk Stocknya Ini mumpung Masih ready Banyak Mas Bos Dan disini Ini Terdapat Setelan pipi Ya kawan Ini Ada Setelan pipinya Juga Untuk Triggernya Ini Sudah Trigger Mat Jadi Enteng Senggol Bacok Untuk Pairnya Ini Masih Pair Pair Standar Ya kawan Masih Ya Masih Lokal Tapi Kalau Mau Upgrade Mau Nambah Power Itu Bisa Pakein Permizumi Ya kawan Untuk Warnanya Biasanya Padatannya Warna Apa Bang Yang Armanded Yang Warna Biru Atau Yang Warna Orang Kalau Warna Orang Itu Dia Cukup Lumayan Keras Jadi Harus Palepnya Harus Diimbangin Kalau Yang Mahameru Ini Mampu Kalau Keras Pada Keras Karena Palepnya Dia Tipenya Besar Kalau Yang Selain Mahameru Itu Palepnya Kecil Kawan Jadi Kalau Belakang Dikasih Keweras Depang Keweras Itu Biasanya Palepnya Malah Yang Jebol Yang Kalang Jadi Kalau Untuk Mahameru Ini Tenang Saja Insya Allah Sudah Oke Bisa Berani Diadu Oke Lanjut Untuk Bonus An Ya Kawan Untuk Bonus An Disana Itu Podam Oki Ultimate Oki Ultimate OD38 Ini Tak Ukurin Sekalian OD 38 Ya Kawan 38 Ya Lebih Dikit Kurang Kurang Dikit Ya Intinya 38 Ya Oke Dan Ini Juga Dapat Dapat Spare Part Nya Terus Untuk Tali Sandang Nah Ini Dikasih Yang Kulit Ini Spesial Yang Mahameru Ya Kawan Kasih Yang Tali Sandang Kulit Ini Dia Lebih Kokoh Gak Gampang Jebut Gitu Oke Terus Untuk Bagajin Nanti Sudah Dapat Ini Bagajin Bagajin Full CNC Ini Banyak Keras Kawan Beda Dari Yang Lain Beda Dari Yang Bukan Ini Kalau Yang Ini Segi Bahannya Itu Beda Cuman Bentuknya Hampir Sama Untuk Bahannya Ini Keras Yang Ini Jadi Untuk Keawetan Itu Awet Yang Ini Kawan Kami Ngasih Bonus Itu Enggak Nanggung Nanggung Pedam Super Senyap Kalau Di ECR Itu 130 Terus Ini Magajin Full CNC Kalau Di ECR Itu Disaran 150 Terus Ini Ada Peluru Tes Maklum Peluru Tes Namanya Peluru Tes Itu Sedikit Ya Kawan Ini Ada 20 Putir Atau 15 Terus Ada Kalender 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 Ini Ada Foto Foto Tim Kami Ada Tim Kami Ini Bisa Dilihat Ini Ada Admin Tersendiri Bisa Peluru Gantungan Peluru Kawan Ini Isi Berapa Ya Kalau 50 Ada 1 2 3 4 5 5 5 5 Oh Ada 40 An Kawan 45 An Ini Isinya Terus Ini Ada STKS Ini STKS Terbaru Jati Kami Nah Ini Bisa Dilihat Nah Ini STKS Nanti Tinggal Ditulis Namanya Disini Pemilik Dan Alamat Oke Terus Ini Pembelian Ini Ada Hercules 200 Kalau 200 Itu Hercules Dapatnya 2 Kaleng Ya Kawan Ini Nah Ini Pelurunya Oke Untuk Bonus Bonusannya Sudah Lengkap Dan Untuk Harga Ini Senapan Cukup Lumayan Terjangkau Ini Pulsa Dengan Harga 3 600 300 1000 Rupiah Ya Kawan 3 600 Sudah Dapat Senapan Secantik Ini Akurasinya Semantap Itu Yes Kawan Buruan Dicek out Untuk Stock Tinggal 1 2 3 4 Tinggal 4 Ya Kawan Untuk Stock Mahameru Ini Yang Efek Mahameru Karena Permintaan Banyak Kali Itu Kemarin Akhir Tahun Itu Kami Ngetok Ada 50 Ini Terus Sekarang Tinggal 4 Unit Ya Kawan Oke Untuk Tes Akurasi Dan Spesifikasi Singkatnya Saya Rasa Sudah Cukup Ya Kawan Saya Mas Ceku Pamit Tundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam 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 Cedar